Hai sahabat netizen, berjumpa kembali dengan kami Proling News. Kali ini host reportase kami akan menginformasikan tentang aksi 128 karyawan RSUD Dr. Mohamad Soleh yang diberhentikan ke kantor DPRD Kota Probolinggo. Pada hari Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022 beberapa masa yang terdiri dari karyawan RSUD Dr. Mohamad Soleh yang diberhentikan, bersama aliansi LSM Sekota Probolinggo, datangi kantor DPRD Kota Probolinggo. Mereka menuntut atas ketidakadilan memberhentikan sekitar 128 karyawan atau pegawai RSUD Dr. Mohamad Soleh secara sepihak dengan alasan tak jelas. Masa yang terdiri dari aliansi LSM nyaris bentrok dengan polisi di gedung DPRD Kota Probolinggo. Beruntung, insiden ini tidak sampai terjadi kontak fisik. Peristiwa tersebut berawal ketika mereka meminta PLT Direktur RSUD, Abror HS Kuda, diminta menemui masa aksi setelah mengikuti rapat dengan pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, terkait pemberhentian 128 pegawai tidak tetap atau PTT. Merasa tidak ditemui, puluhan masa itu kemudian nekat merangsak hendak memasuki ruang komisi, namun pintu samping sudah dipagar betis oleh polisi. Temui kami Pak Direktur, kasihan kami yang sudah dipecat, teriak salah seorang masa. Aksi masa dari aliansi LSM bersama puluhan PTT yang diberhentikan itu rencananya hendak mengikuti RDP yang digelar oleh Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, tapi tidak ditemui. Puluhan masa itu baru redam setelah Ketua LSM Lira, Eko Prasetyo, menemui mereka. Ia meminta agar masa aksi menahan emosinya. Sebelum masa nyaris bentrok, di ruang komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, RDP sempat memanas. Sebagian perwakilan yang ikut RDP menilai jika pihak rumah sakit tidak manusiawi telah memberhentikan sebanyak 128 karyawan. Jangan menggirin dengan narasi manajemen pabrik. Kami menginginkan adanya solusi terkait pemberhentian ratusan PTT ini. Apa dasar regulasinya sehingga memberhentikan PTT yang sudah puluhan tahun mengabdi kepada pemerintah? Ujar Eko Prasetyo dengan nada tinggi. Menurut dia, nasib sebanyak 128 PTT itu sangat memprihatinkan. Mereka rata-rata mempunyai keluarga. Kami tidak butuh narasi yang tidak ada solusinya, tuturnya. Sementara itu, pihak RSUD Abror mengatakan jika pemberhentian terhadap 128 PTT itu tidak dilakukan sepihak, dan sudah melalui pertimbangan serta saran dari pihak Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal SPI, rumah sakit. Semua ini dilakukan untuk efesiensi rumah sakit. Apalagi menurut Menpan RD tahun 2023 mendatang sudah tidak ada lagi tenaga honorer, kata Abror. Sementara Wali Kota Lira Kota Probolinggo, Eko Prasetyo saat ditanya, mengatakan, akan tetap memperjuangkan nasib para karyawan yang diberhentikan secara tidak adil oleh pihak RSUD, sesuai rekomendasi RDP dengan Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Ada tiga item yang harus dipertimbangkan oleh pihak rumah sakit. Hingga Eko Prasetyo memberikan jangka waktu 3x24 jam harus sudah ada jawaban dari RSUD. Masih ini masih nunggu hasil kami, hasil rekomendasi, hasil rekomendasi 3x24 jam. 3x24 jam tidak ada rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait antara eksekutif dan legalatif, legalatif, kami akan turun. Lira mencatat apa saja kesalahan dari pemberhentian PTT ini? Pemberhentian itu begini, yang tadi yang dibangun itu narasi-narasi yang menggiri kepada OP ini kebohongan. Tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terwalih itu. Seperti itu. Pak yang diberhentikan ada berapa yang di sini? 128 pegawai rumah sakit. Yang masuk apa rumah? Pada umumnya mereka itu mintanya apa? Ya, untuk bisa bekerja kembali. Apabila rekomendasi dari ini tidak dilaksanakan oleh eksekutif, langkah lira? Ya, kami akan aksi besar-besaran untuk membangun tenda di depan kantor Dewan Kota Prabowo-Linggung, di depan, sampai selesai rekomendasi di depan dan bekerja kembali. Sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya telah memberikan subscribe, like dan share. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar netizen dapat mengikuti perkembangan berita-berita terkini dari Proling News. Terima kasih telah menonton!